4 belas, hei 4 belas, bikin gaya lu lebih berkelas, 4 belas, hei 4 belas Mana sumpahmu, mana janjimu yang dulu pernah engkau ucapkan Kini tinggallah sesal yang tertinggal, yang takkan mungkin aku maafkan Penghutang ya? Hahaha Oke guys, kali ini kita akan membahas yang setiap orang pasti pernah Kita simpulkan, setiap orang pasti pernah ngutang Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang masalah utang diutang Bagaimana caranya ngutang yang baik dan benar Dan biasanya apa sih yang dipakai jurus untuk sebelum kita berhutang sama orang Bersama saya Yus Lebah, Ali Muhammad Jangan kebalik ya, nanti kalau mau kamar tadi Oke Gimana Pak Ali? Setiap orang kan pasti pernah ngerasain ngutang nih Biasa trik-trik awalnya gimana nih? Pertama, gue belum survei, apakah setiap orang pasti ngutang Siapa tau ada memang semua hidupnya gak pernah ngutang Ada Jadi hampir setiap orang pernah ngutang Nah, itu mungkin lebih tepat Triknya, ngutang Pertama? Pertama, ya lo mesti baik-baikin yang mau lo utangin Oh, berarti nanti termasuk di jurus dong? Iya, itu jururan lo bagus Iya, muji gitu Ngebaik-baikin yang mau kita utangin Itu trik pertama kan Trik kedua Lo harus pasang muka melas Semelas mungkin Itu termasuk jurus juga ya? Jurus juga, pasang semelas mungkin Jadi kalau mau ngutang, muka semeringah gitu bakalan gimana sih lo? Lo belasanya seneng aja masa memutang Jadi bikin sedramatis mungkin, men Bilang kayak, Pak Ali Pak Ali hari ini ganteng Itu muji tadi kalau ngutang Terus gini Malik, sorry nih Ada uang nganggur? Itu udah mulai, men Udah mulai Pokoknya kalau udah ada Uang nganggur gak? Nggak, udah mulai tuh Jadi Kalau bisa, ketiga Alasannya harus dibuat Sedarurat mungkin Darurat, kayak Sorry nih gue Belum makan tiga hari nih Mungkin gak sih? Nggak makan tiga hari? Mungkin aja Minum lulu kan Jadi Sedarurat mungkin Misalnya Gue butuh uang buat berobat nih Jadi cari alasannya tuh yang darurat Jadi gak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain dari yang mau kita pinjemin duit Langsung aja Darurat Biasanya Biasanya yang sering di alasan dipakai sama temen Pak Ali apa nih? Yang sering kali dipakai Buat Buat Bayaran sekolah Itu kan darurat Apalagi kalau udah ngomongin Istrinya Anaknya Itu kita kan udah darurat Gak tega Jadi ya Alasan tuh bisa kita terima Tinggal kita minjemin apa enggak Gitu aja Kalau alasannya udah masuk Alasannya karena darurat udah masuk Kayak misalnya Ngobatin yang sakit Keluarga gue ada yang sakit deh Butuh biaya berobat Itu kan darurat Itu kalau yang mudah punya keluarga apa anak Tapi kalau yang bujang Ya muka lu pura-pura sakit aja Gue lagi sakit nih Gue mau butuh biaya berobat nih Berapa duit? Ceratus ribu aja Kalau sakitnya gini Kalau ada gini Sakit nih Buat apaan buat gini Jadi harus Alasannya harus masuk akal ya Dulu gue pake trik itu berhasil Gue pake trik yang ketiga Itu alasannya mesti darurat Kalau ngutang itu Ini masasinnya nih Ini sako apa-apa Apa lu muka lu Kok keliatan ini Sakit gue Gue berobat Gak punya duit Padahal buat kerokok kali ya Habis dikasih Bang hilang sehat langsung Kerokok kopi Kerokok Dan yang kedua Biasanya Orang kalau berhutang Itu pasti ngucapin janji Alias kesepakatan Bener gak sih? Betul 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 Berarti dia Pak Ali Menjem duitnya dong Seratus ribu Nanti tiga hari kemudian Saya bayar Oke lah gak apa-apa Tapi kalau Kalau seandainya itu Ingkar janji Gimana Pak Ali Selalu Selalu Dipertanjang Kayak keadaannya seperti ini PSBB Dipertanjang Kapan kelarnya Utang lu kayak PSBB Dipertanjang mulu Jadi Ini berarti Dari sudut pandang Yang Yang ngutangin ya Ya Dari sudut pandang yang Ngutangin Sebelum kita ngutangin Yang pertama kita harus Karena kan banyak orang Utang pihutang ini Teman jadi Usuh Usuh Gakku Saudara jadi orang lain Betul Ya kan Banyak kejadian seperti itu Makanya Buatlah kesepakatan yang bagus Soal utang pihutang Kalau kita Teman mau ngutang Yang pertama kita harus Cari tahu adalah Alasannya Urgen apa enggak Makanya tadi gue pake alasan Yang darurat tadi Sakit Sakit Nah berarti darurat Oke alasan pertama Masuk Berarti orang ini Layak nih Karena memang Mengibakan Melas Sakit Ini termasuk Mengorbankan harga diri Loh men Ngutang itu men Cuma kalau keseringan Juga enggak ada Harga diri Ya kan Kata orang tua dulu Kan tangan di atas Lebih baik daripada Tangan di bawah Kalau ini nyomotnya Di atas aja ya Kalau pas Minjem Loh menangnya di atas Pakar-karno aja Pak Jadi Itu pertama Yang Yang kita harus pikir Adalah Alasannya dia ngutang Untuk apa dulu Jangan sampai Ngutang untuk Berbuat kriminal Yus Karena itu Resiko hukumnya Emang ada ya Ada Contoh Beli narkoba Oh Sampai segitunya men Parah Kita kan enggak tahu Makanya kita cari tahu Dia utang buat apa Bener apa enggak Nyalasannya Iya Ngutang enggak tahu Buat modal judi Kita enggak tahu apa-apa Ntar bisa kena dosanya Kan gitu Kan takut kita Kena dosanya Jadi harus dicari Buat halal kriminal Apalagi kalau kita tahu Itu dia orangnya kriminal Biasa melakukan halal kriminal Kita utangin Bahaya tuh Yang kedua Makanya itu alasan yang kedua Kita lihat jumlah Yang mau dipinjemnya Berapa nilainya Terus yang harus kita pikirin Kalau nilai itu Enggak dikembalikan Sama temen kita Kitanya sakit hati Apa enggak Misalkan 500 ribu nih Ya sakit lah gitu kan 500 ribu kan Lumayan bro Gitu kan Kalau cuma Berapa 20 ribu Ya lo enggak bayar juga Enggak apa-apa Itu ramah lah ya Ya udah gue kasih gitu Karena Nilainya itu Enggak bikin kita sakit hati Ya udah kalau pinjem 500 ribu Nolnya kurangin satu aja Iya Kalau 50 ribu Ya udahlah Tiap-tiap orang kan Punya standar yang beda Soal Angka sakit hatinya Ada orang diutangin Satu juta Biasalah Udah buat lo aja Tergantung Yang ngutangin itu Tingkat ekonominya Seberapa Tinggi kan gitu Jadi itu dulu Di level mana Lo enggak sakit hati Nah udah Di angka itu Lo kasih Kalau sampai Kalau dia enggak balikin Gue sakit hati Jangan Jangan Tapi kalau Orang Biasalah Kita kan biasa Saya pinjem Pak Ali kan sering Dalam arti Maksudnya gini Kalau Setidaknya Kita Minjem Tapi tepatin janji Itu kan masih ada Catatan baik lah ya Jadi Suatu saat Kalau Si A Pas si B Pinjem lagi Oke lah Selagi kita ada Kita kasih Karena Beberapa kali Transaksi aman Cuma Kalau udah sekali Enggak aman Kayaknya Mau pinjemin lagi Gimana aja gitu ya Iya makanya Yang ketiga adalah Sebelum semua itu terjadi Kita cari tahu Kesiapan dia Membayar Kalau Misalnya Lo Ngutang Atau Gue Ngutang Gue harus Kasih Something Supaya dia percaya Kalau gue bisa balikin Misalnya Gue pinjem duit 10 ribu dong Kalau misalnya Ini korek gue Harganya 20 ribu Kalau gue Nggak balikin duang Tepat waktu Ini korek Lo pegang Lo jual Nanti Potong utang Kalau ada lebihnya Kasih gue Nah berarti Yang minjem ini Siap bayar Jangan Mengandalkan Pastilah Tanggal sekian Kan gue gajian Gue bayar Gini Gak bisa Bank itu Udah paling bagus Bank Bank itu Udah paling bagus Menyeleksi Ada 5C Ada capital Kolateral Ada Kapabilitas Ada karakter Diperiksa Semua itu Menang pegawai Diteriksa Semua Kesiapan kita Dari sisi 5C 5C itu Gitu loh Supaya dia Yakin Kalau dia minjem Dia punya Kemampuan Kesiapan Untuk membayar Gitu loh Nah Itu yang harus Dipikirin Jadi kalau kira-kira Nilainya Kalau nggak dibalikin Bikin sakit hati Ya mending Jangan Gitu loh Supaya kita tetap Bisa berteman baik Kalau mau Infak Kurangin nominalnya Dari Dia minta berapa Misalnya 500 ribu Pinjam Wah adanya 20 ribu Buat lo ngopi Ngerokok aja Itu kan lebih mulia Ya bener-bener Ngasih kita Ngasih Tapi Yus Ngutangin orang itu Pahalanya gede Yus Gede pahalanya Pahalanya gede Kita kan membantu Kesulitan orang Namanya kan Itu pahalanya gede Jadi kalau pengen Dapat pahalanya gede Ya Sering hutangin orang Sering hutangin orang Sini dah loh Main ke 14 Kalau banyak yang mau hutang Dijamin Bang Nung Bukan mengandur Ben Putar-putar Iya gitu loh Tapi kalau kita Kembali ke sejarah Kita bahas hutang ya Itu hutang Dulu pada Jaman dahulu Ada sahabat Rasul yang nanya Ya Rasul Gimana kalau saya Mati di bedan perang Apakah saya masuk Surga Masuk Langsung Iya Tapi ada satu Yang gak bisa Apa itu Rasul Kalau lo punya Samputan sama orang Yang hutang itu Jadi salah satu Yang menghalangi Buat kita masuk Surga itu hutang Jadi Kalau punya hutang Cepetan di bedan Jadi Jadi Yang hutang itu Juga ada Diatur Ada aturannya Yang hutangin juga Ada Dijelaskan semua Itu lengkap Gitu Kalau Ini kita awam ya Di agama ya Tapi setidaknya gini Yang hutang itu Cuma satu Iya Segera selesaikan Kewajibannya Gitu Tapi buat yang hutangin ini Dapat pahala Tapi dosa gak Misalkan-misalkan nih Yang hutang sama kita Cuma kita minta terus Dan pada akhirnya men Biasanya Waktu dia ngutang Mukanya melas men Melas Tapi setelah Ditagi Lu sangaran yang ngutang men Daripada yang diutangi Bener gak sih? Bener gak guys? Bener loh Galakan yang Yang Ngutang ya? Ngutang loh Lu nanginya gak sopan banget sih Itu kan Padahal Udah beberapa kali Telat janji Yang Aturan Seminggu Terus ganti sebulan Bahkan sebulan Bisa tahun Dikasih dorasi Diperpanjang Terus Tapi masih bilang Lu Ini gak sopan sih Gak sopan gimana Iya Kita kan lagi ya Iya Bilangnya gak sopan ya Jadi gini Yang harus Yang harus Yang gue pahami aja ya Itu tadi Gue pake trik tadi Nilainya itu Bikin gue sakit hati Atau gak Kalau gak dikembalikan Gitu loh Gue nyari Angka dimana Gue gak sakit hati Sampai batas Angka dimana Gue gak sakit hati 50 ribu 100 ribu Itu gak sakit hati Kalau gak dikembalikan Yaudah lah Sama temen Cengli lah Angka segitu Tapi kalau udah nilainya 1 juta 5 juta 10 juta Itu kalau gak dibalikan Nyesek juga Kalau nyesek ya jangan Jangan deh Gue adanya 100 ribu nih Buat lo aja Atau 50 ribu nih Buat lo aja deh Nah tapi yang harus dipahami Banyak orang Yang nagih juga Kadang-kadang Keterlaluan Mungkin karena dia jengkel Orang yang ngutang itu Nunda-nunda gitu Kan orang ngutang itu Kemungkinan buruknya ada dua Dia belum bisa bayar Dia gak mau bayar Dia gak niat bayar Dia belum bisa bayar Dan dia gak niat untuk membayar Itu ada dua kemungkinan Jadi lo mau nagih Pakai kata-kata halus Mau nagih pakai kata-kata kasar Kalau ketemunya Dia gak mau bayar Yang gak mau gitu ya Percuma Gak bakal bayar gitu ya Gak bakal bayar Kalaupun dia belum mampu bayar Artinya kan dia mau bayar Tapi keadaannya Hari ini belum mampu Lo kasarin dia Yang tadinya dia niat bayar Malah gak jadi Gak niat bayar malah Mungkin karena dia kasar Terlalu sering diingkari men Iya makanya Jangan nagih Dengan cara kasar Padahal nagihnya Pasang muka melas loh Jadi di pastel Agar dia Dulu minjemnya Dikomongnya Ke kita Gimana kita nagihnya Tetap aja Tidak Menurut Menurut Gue ya Tidak dibenarkan Kita menagi Dengan cara yang kasar Coba lo bayangin gak Yus Orang ini niat bayar Mungkin karena segan Atau malu sama kita Kita udah Kasarin Udah maki-maki Udah kita ngomong gak enak Tiba-tiba Dia punya rezeki Karena dia Nelongso Kata orang jawa Karena dimaki-maki Karena punya utang Belum mampu bayar Yang nunda-nunda gitu Karena nelongso Dia doa sama Tuhan Tuhan ngeliat dia Kasih nama Dikasih rezeki Bisa bayar Pertanyaan gue Utang-utangnya kan selesai Nah lu maki-maki dia itu Bisa balik gak Itu tadi selesai Enggak dong Lu masih punya utang Lu maki-maki dia Nah itu yang lu gak bisa Gak bisa Bayar tuh Kecuali kalau dia maafin Tapi kadang-kadang Kalau punya uang Bayarnya songong Gini Sorry nih Ini monyet Utang lu gue bayar nih Mungkin gitu Sama men Iya makanya Kata-kata kasar itu Jangan dipakai Karena Tidak ada manfaatnya Tadi gue bilang Kalau orang itu Belum bisa bayar Lu kasarin Malah dia bisa Jadikan niat bayar Kalau dia gak mau bayar Lu kasarin Percuma juga Dia gak bakal bayar Gitu loh Makanya Jadi caranya gimana Ya itu tadi Lu balik ke pasal pertama Nilainya itu Jangan bikin lu sakit hati Boleh-boleh Boleh gitu Jangan bikin lu Sakit hati Kalau misalnya 10 ribu 20 ribu Kan lu gak sakit hati Gak dikembalikan juga ya Biarin aja Udah segitu kok Gak dikembalikan Gak apa-apa Anggep buat dia Nah itu kan lu jadi Gak perlu ngomong kasar ke dia Gak perlu juga Nagi-nagi ke dia Kalau dia ingat syukur Gak ingat yaudah Kan gitu Cash close Lu dapet pahala Dia dapet nikmat Karena Dapet duit 20 ribu Lu dapet pahala Di sisi Tuhan yang besar Sebuah dapet manfaat Berarti dulu ada band Ada band yang dulu latihan ngutang Jadi gua harus gimana nih Gua ikhlasin gitu ya Ikhlasin Tagi aja gitu loh Kalau memang lu belum ikhlas Kalau lu bisa ikhlas Yaudah Karena kan Gini ya Ini kita lebih serius sedikit nih ya Aslinya Manusia sama uang itu Tinggian manusia Manusialah yang menciptakan nilai uang Tapi kemudian pada akhirnya Uang yang memberikan nilai pada manusia Itu keliru tuh Tetap manusia itu Nilainya lebih tinggi daripada uang Dimana-manapun Nah ini yang selama ini kita Terjebak disitu yus Uang itu nilainya harus Di bawah manusianya Jangan uang di atas manusia Jangan Sekarang ada pepatah Ada uang disayang Gak ada uang ditendang Ya itu kan orang yang berprinsip Uang di atas manusia Atau kita maki-maki orang Karena ngutang sama kita Nunda-nunda bayarnya Kita maki-maki dia Ngomong kasar ke dia gitu Itu orang itu secara tidak sadar Menganggap uang itu Lebih tinggi daripada manusia Padahal manusia itu nilainya tinggi loh yus Jadi ini menurut gue ya Ini kan semua punya Tuhan Termasuk manusia Punya Tuhan juga Manusia itu kan gak punya kemampuan apa-apa yus Lahaulah Walakuwata Gak ada daya Gak ada kekuatan Kecuali semua itu Dari Allah semua Gue mampu Lu mampu ngutangin gue Itu karena Allah yang beri kemampuan pada lu Iya kan Gue terima utangan dari lu Itu karena Allah kasihan Membantu gue lewat tangan lu Aslinya itu lu sama gue punya Allah Uangnya juga punya Allah gitu Makanya Allah bilang Kalau ada saudara mau ngutang Kemudian tidak mampu bayar Tanya dia Kasih dia tempo waktu Untuk dia Sampai pada titik dimana dia mampu bayar Kalau dia gak mampu bayar lagi Kasih tempo lagi Kalau dia gak mampu bayar lagi Halalkan Ikhlasin Kasih buat dia Nanti Allah yang ganti Gitu Berarti itu udah ketingkatannya udah Bener-bener Lebih keikhlas sih kali ya Iya Nanti Allah yang ganti Kalau Allah yang udah ganti Kan nilainya kita gak tau kan Ya terserah Allah aja Mau gantinya berapa Orang ini semua punya dia kok gitu Tapi kalau yang ngutang ngomong gini Udah li ikhlasin aja li Nanti diganti sama Allah li Liat Gitu juga Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Jualan-jualan sama Allah Gak apa-apa Nanti guys Besok datang ke apartemennya Pak Ali ya Argumennya udah diajarin Trik ngutang gimana Terus cara untuk tidak bisa bayar gimana Pak Ali Ini serius nih Baru kali ini kita serius ya Kita lebih religius ya Iya Pecinya Tadi coba gimana Kayaknya habis iri kesambut Jadi gini Yus Kata Allah itu Kata yang suci Yus Semua makhluk itu Kalau denger kalimat itu Takut Yus Takut denger kalimat itu Tunduk Takut Semua makhluk Kecuali Jin dan manusia Kecuali kita Sama Satu lagi jin Gak takut Kenapa Ya kan kita diberikan pilihan bebas Dengar kata Allah aja takut Makanya Dengan nama Allah Aku pinjam uangmu Saya lagi butuh banget ini Kalau orang yang cinta sama Allah Ini kita cinta loh Bukan takut lagi Kita diajarin cinta gitu Dia minjem uang ke saya Menggunakan nama Allah Saya menggadaikan Saya ngasih Saya ngasih itu bukan karena dia Karena dia bawa nama yang suci itu tadi Karena apa yang saya punya itu Kepunyaan nama itu Kepunyaan nama yang dia bawa itu Yaitu Allah Harus saya kasih Dengan nama Allah Aku pinjam uangmu Maksudnya demi Allah Nanti saya Itu soal lain Dia membayar Atau dengan nama Allah Saya minta uang dari kamu Karena saya butuh uang 50 ribu Itu kalau orang yang Cinta sama Allah itu Itu bukan mandang dianya Mandang nama yang dia bawa tadi Kasih Karena yang dia bawa itu Nama suci Maha suci Nama yang pemilik semuanya Gak boleh kita main-main Langit takut Bumi takut Malaikat takut Dengan nama itu Lu pernah nonton gak Sultan Mahmud itu Yang Wazirnya Datang ke Sultan Hamid Ya bukan Mahmud Sultan Hamid 2 Kalau gak salah ya Ada Orang mau ketemu Sultan katanya Anda punya utang sama dia Ada kan Di film Sultan Hamid 2 itu Orang itu datang Kok raja ngutang itu dari mana Kok raja punya utang Kamu rakyatnya itu dari mana Sultannya ini penasaran Panggil orang itu Terus Sultannya nanya Sultan Hamid itu Hai anakku Itu Aku utang apa Sama kamu Jadi gini Kata dia Saya itu Mimpi Ketemu Nabi Muhammad Bilangin sama Hamid tuh Kekasihku Dia malam itu Alpah Bersalawat Kepadaku Sultannya langsung Kaget Langsung dikasih Sekantong emas Stop 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 Katanya Kasih Coba Kamu cerita lagi Dari awal bagaimana Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad Oh stop 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 Kasih lagi Kasih lagi Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad Oh stop 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 Kasih lagi Orang itu Cuma bawa Kata nama Nabi Muhammad Itu sultannya udah Kata penasihatnya Ya sultan Kamu Ya sultan Kamu hampir menghabiskan Benda apa itu Duit negara ini Duit lu Lu bisa bikin bangkrut Diri lu sendiri Kasih lagi Ini Yang dia bawa Itu nama yang mulia Yaitu Nabi Muhammad Itu sampai Kalau gak di Peringatin sama penasihatnya Habis mungkin ya Habis mau dikasihkan Ke orang itu Nah itu kan salah satu Salah satu Keindahan gitu ya Bahwa Manusia itu Nilainya lebih tinggi Daripada Uang Salah satu Keindahannya Makanya Kenapa ada orang Bertengkar Masalah hutang-hutang Karena gak memahami Prinsip ini Kalau paham Gak akan bertengkar Soal hutang-hutang Kalau paham ini Karena Lu ngutang ngorang Lu gak balikin Tetap juga Lu akan bayar Entah di dunia ini Lu bayar Atau di akhir Kan gitu ya Lu gak bisa lepas Dari tanggung jawab itu Lu gak bisa kabur Lu pasti bayar Hutang itu Ini satu lagi guys Untuk di era sekarang itu Kalau lu kepengen Diingat sama kekasih lu Pasangan lu Jalan satu-satu yang termudah Adalah Pinjam lah uangnya Lu akan diingat Selamanya Apalagi Kalau namilannya gede Kalau lu mau diingat Selamanya sama mantan lu Pinjam lah uangnya Pinjam uangnya Jangan balikin Diingat loh Ya kan Macapeli Pernah bilang Seorang filsuf Dari Eropa Dari Italia Kalau gak salah ya Orang itu Mudah lupa Kapan orang tuanya Meninggal Ketimbang Melupakan Orang yang Bawa kabur uangnya Pesan moralnya Pesan moralnya Macapeli itu Ya lu jangan suka Menjalimi uang orang Bawa kabur uang orang Gitu loh Gak boleh ya Ya karena dia akan diingat Ya terlalu tadi Kalimat lu kan Kalau lu mau diingat Mantan lu seumur hidup Ya Jangan berhidup Pinjam lah uangnya Pinjam lah uangnya Terus jangan balikin Kalau gak bawa barangnya apa kek Yang berharga Entah itu Jawanya ngomong Mantan Jancu Aku loh Uangku dipakai Satu juta Jancu Jancu Kurung disaur Belum dibayar Katanya Bakal diingat Emang seperti itu Men Jadi itu konsep itu Makanya Utang piutang itu Dikonsepin dengan jelas Gitu loh Dikonsepin dengan jelas Kalau mau minjam Dicatat Disiapkan Disiapkan saksi Iya kan Itu mungkin kalau Nomorannya gede kali ya Disiapkan saksi Disiapkan saksi Dicatat Kapan kembalinya Itu Diatur dengan jelas Kalau orang ini Belum mampu bayar Kasih dia tempo Belum mampu bayar Kasih dia tempo Belum mampu bayar Kasih lagi pinjiman Kalau dia gak bisa bayar Halalkan Kasih lagi pinjiman Yang penting kita tahu Dia memang gak bisa bayar Bukan gak mau bayar Itu beda lagi Itu beda lagi Nah Di era modern ini Utang jadi komoditas Utang online gitu Iya jadi komoditas Jadi Bahkan utang itu menjadi Salah satu strategi perang Sebelum perang itu ada strategi dulu kan Nah biasanya lewat utang Untuk menekan Karena kalau orang punya utang Kan segen Eh lu mau macem-macem Kan lu utang sama gua gitu Jadi komoditas Utang itu bisa diduitin Kayak Rente apa itu Renteneer Renteneer itu kan Lu utang 100 ribu Pokoknya kalau lu belum lunasin utangnya Bunganya sekian Bunganya 20% Lu bayar bunganya 20 ribu Gak apa-apa Sepanjang lu belum bisa bayar pokoknya Bunganya jalan terus Jadi komoditas Makanya Dikonsepin lah Utang Yang justru meninggikan Derajat manusia Siapa yang menjamin itu semua Yang nyetain kita Pak lagi lempang ini Yang nyetain kita Yang jamin Karena apa Uang punya dia Manusianya sendiri punya dia Udah pokoknya Atur dengan baik Kalau ada saudaramu gak mampu bayar Gua yang tanggung jawab Nanti gua yang ganti Tapi satu lagi nih Utang itu menurut saya Satu Kalau kita udah berhutang sama orang Kita utang uangnya Otomatis kita harus bayar dong Uang sebesar nominal kita utang Kedua Kita utang budi jasa Ada utang budi Dipikir-pikir lagi Kalau gak kepepet Banget lu jangan lah ya Bener gak sih? Iya kan Kalau utang uang kan jelas Nilainya berapa Dibayarnya berapa Itu ukurannya Clear Tapi kalau utang budi kan susah Susah ya Ini dulu Pak Ali Dulu Pak Ali Nolong saya nih Waktu anak saya sakit nih Itu Yang Yang Ngutangin tuh dapet dua Pahala loh ya Iya Bener gak sih? Yang ngutangin itu pahalanya dua Bukan pahalanya dua Kita bukannya bermaksud Hitung-hitungan sama Allah Bukan Maksudnya itu dijelaskan juga Orang yang memberi hutang itu Pertama dapet pahala Dia Membentuk kesulitan Saudaranya Apabila dia halalkan Masuk lagi Pahala Pahala bahwa Orang ini berinfat Ngasih infat ke orang Itu pahalanya dua Dan pahalanya besar Dan itu urusan Allah aja Tergantung keikhlasan hati kita Makanya jangan Dicemari Jangan dinodai Dengan kalimat-kalimat kasar Yang menyakiti hati saudara kita Jadi gini aja guys Kalau lo mau Nagih Temen lo yang punya hutang Lo cukup bawa gitar aja Nyanyi lagunya lebah ya Mana Sumpahku Mana Janjimu Cocok tuh Cocok Gak ada kata-kata asal itu Gak ada Gak nyanyi aja depan rumahnya Kata Mori kemarin kan Kutipan Mori ngutip juga Musik itu Lagu itu Bisa memukul tanpa Menyakiti Melukai Ya tanpa melukai Ya itu kalau lagunya Bagus Kadang-kadang lagunya Nyindir juga melukai perasaan Ya jadi Kita mesti kreatif Bagaimana Nagih tapi Gak bikin orangnya Sakit hati Wah tapi dia mundur-mul Bikin gue kesel aja Ya makanya dari awalnya Balik ke pasar pertama Lo jangan minjemin uang Yang kalau gak dikembalin Lo jadi sakit hati Jadi lo gak akan terjebak Pada lingkaran labirin itu Misalkan 500 ribu 50 ribu Jadi kalau pinjem bali Nominalnya 10 juta Jadi Nolnya diilangin Dua Juga masih lumayan Minung dua deh Iya kan Yang dua Nguling Masih lumayan Lo bisa merokok Ngopi Ape kembung Iya jadi Kita balik ke konsep Konsep tadi tuh Bahwa nilai manusia Lebih tinggi dari uang Iya kan Tuhan gak atur semua Lo tinggal ngikut aja Gitu loh Misalnya Kalau dipikir-pikir Juga sius Kita ngumpulin-ngumpulin harta Juga Banyak-banyak Buat apa kan Ya buat anak cuci kita Satu hari Kita khawatir nih Satu hari Orang Susah Yang masuk neraka Itu Menuntut Tuhan saya mau menuntut Waktu saya di dunia Saya gak bisa ibadah Kepadamu Karena saya terlalu miskin Tapi orang-orang Di sekitar saya Itu Yang masuk surga-surga itu tuh Dulunya Gak peduli sama saya Padahal kan Kita semua bersaudara Kita semua bersaudara nih Ya kalau di agama kita ya Islam kan semua bersaudara Lo mau kenal gak kenal Sepanjang dia Islam Itu saudara Kenapa Sesama saudara Tidak memperhatikan saudaranya Sehingga saya diabaikan Tidak diperlukan Sehingga saya bisa Terjerumus ke tenaga Saya mau nuntut itu Yang masuk-masuk surga itu Yang selama ini Bersentuhan dengan saya Mati kita Tarik lah Surga Iya kan Makanya sebelum Kejadian yang kaya begitu Kita udah gugurkan Kewajiban Ya kan Yang susah banyak Bukan lo doang Gue kan udah bantu orang Gue udah bantu Sesuai kemampuan gue kan Yang susah kan Bukan lo doang Ceritanya ini Argumen di alam Iya kan Misalnya juga ada perdebatan Misalnya ada perdebatan Ada Ada perdebatan Bentar kan misalnya nih Gue ngutang sama lo nih 100 ribu ya Itu surga mereka Belum jelas dulu nih Ntar dulu Masih menunggu kitab ini Ini kelarin dulu Hitung-hitungan nih Ini alih-alih Yus ini dulu punya otang 100 ribu Sewa studio 2 jam Belum bayar nih Amal lo sini Berurusan dulu nih Lo ikhlas gak? Enggak Panggil dulu orangnya Amalnya comot Nih gimana nih Lo punya Sangkutan 100 ribu nih Wah hitung-hitungan dulu Yus Semua juga hitung-hitungan dulu Jadi Itu tadi Lo mau lari Ke ujung dunia Mau ngilang Itu terserah lo Tapi tetep lo pasti bayar Kayak hidup itu Kalau lo masuk restoran Lo boleh pesen apa aja Yang lo mau Di menu itu Pesen Luak coffee Stick T-bone stick Spaghetti Lo pesen apa aja Bebas Lo mau mocha cino Capucino mocha shake Boleh Tapi ingat In the end Billnya datang Lo harus bayar Tagihannya datang Lo harus bayar Kalau lo Mesen-mesen Tiba-tiba Gak mampu bayar Ya resikonya Digebukin security Kan gitu Ada ya Begitu ya Jadi ya Intinya Kalau memang Harus berhutang Pastikan itu Darurat Karena apa Orang berhutang itu Kan secara moral Rendah Tadi tangan di atas Orang yang memberi Lebih baik daripada Orang yang minta Kan gitu Orang hutang kan minta Ngajuin proposal Minta Gitu Jadi Lebih rendah nilainya Kalau mau jadi manusia Yang lebih mulia Maka kamu harus memberi Kalau tidak Yang mau diberi Gak mungkin Gak mungkin Pasti ada yang mau nerima Yang lebih susah dari kita Banyak gitu Walaupun yang lebih kaya Dari kita Lebih banyak lagi Tapi kan yang lebih susah Dari kita juga banyak Gitu Gak mungkin Jadi Itu tadi Posisi lo Mau jadi manusia Yang kurang mulia Atau yang lebih mulia Kalau lo mau Ngutang Ya berarti lo memilih Jadi manusia Yang kurang Kurang mulia kan Di bawah Orang yang memberi Maka kalau kita Muslim Sifat kita harus memberi Kita jangan Meminta Jangan ngutang Harus memberi Kalau belum mampu Ya gak apa-apa Sementara dulu Kita ngutang kan Tapi kita upayakan Perbaikan diri Supaya kita mampu ngutangin Kita yang balik Mampu ngutangin Tanpa Bunga Oh iya Tanpa bunga Apalagi kalau Pinjemnya itu Urusan perut Makan Udah kasih makan aja Urusan pakaian Urusan minum Urusan yang darurat Ya itu kita gak boleh Sama sekali Dicelak Jadi kayak Sudah susah Mau ditimpa tangan lagi Mau dijepit lagi Itu yang dicelak Sama Nilai-nilai agama Orang susah Bukan dibantuin Malah lo Eksploitasi Ayo lo Kena bunga lo Lo belum mampu bayar Kalau enggak Gue cita rumah lo Atau enggak Gue cita barang-barang lo Itu kan Eksploitasi Terhadap kemiskinan lagi Bikin orang Tambah miskin Ya maksudnya Kalau kalian Pepet banget gitu Kalau saran dari Saya Hindari lah Hutang-hutang Yang ada bunga-bunganya Itu kata-kata bunga Kayaknya Gak pantas deh Kita sebut Ada bangkai-bangkainya Kalau bunga terlalu indah Makanya Gue berpendapat Misalnya Hutang nih Gue ngutang nih Sama orang Saat ini Gue juga udah mulai Berusaha seperti itu Misalnya ngutang 10 ribu Ketika balikin Karena kita merasa Dibantu sama temen kita Ngebalikin 10 ribu Ntar kita ajakin ngopi Kita bayarin lah Dia ngopi Dia makan Kita bayarin Sebagai lebih Mau kasih mentahnya aja Uangnya aja juga Gak apa-apa Ini 10 ribu Ini tanda terima kasih gue 2 ribu Tanda terima kasih gue Yang penting dia gak minta Dia gak minta ya Bukan riba Itu hadiah Itu hadiah Enggak yang saya masih bingung Ini kenapa sih Mereka-mereka itu Mengkambing hitamkan bunga Bunga itu kan Identik dengan indah Tapi Di utang-piutang Riba ini Kayaknya bunga itu Trauma mena Dari bunga Bukankah Kalau terima bunga itu seneng ya Ya kenapa di riba ini Mengkambing hitamkan bunga Jangan pakai kata bunga Bangkai Bunga bangkai Ya itu kan untuk menutupi Sesuatu yang buruk kan Ya 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 Nah Kan itu buruk Ditutupi satu yang indah gitu Padahal itu buruk kan Tapi dilalai kape Yang melok menggunakan kape Bunga kape Kenapa gak bunga bangkai Kenapa gak buah gitu Utang lo berbuah nih Utang lo berbuah Gimana kesimpulannya nih Ini udah mau akhir nih Kesimpulannya Kesimpulannya pertama Ya Kita mesti Berjuang Berusaha Menjadi pribadi yang lebih mampu Posisinya kita Yang memberi Bukan yang tangan di bawah Itu pertama Berusaha lah seperti itu Jangan yang Minta Ngutang Minta ngutang Karena nilainya lebih rendah Kita harus yang memberi Ngutangin Memberi posisi kita disitu Kalau punya niat baik Tuhan juga bantu kan Mampukan kita Karena kita punya tekan untuk baik Pasti Tuhan berikan jalan Mudah buat kita Jadi di posisi itu Itu pertama Kalaupun harus ngutang Maka Niatkan itu Saya pasti bayar Saya niatin bayar Jangan coba-coba Mikir lari dari kenyataan Karena lo pasti bayar Kapan entah itu di dunia Apapun di akhir Pasti lo bayar Jadi niatkan bayar di dunia ini aja Pikirin saya pokoknya Minjem tuh Saya niat bayar Minimal gini Kalau orang Minjem Dikasih Seminggu Janji seminggu Seminggu ternyata dibayar Janji Tiga hari dibayar Janji sebulan dibayar Yang minjemin juga jadi Gak ketakutan Oh iya Dia selalu tepat waktu Gue maulah Karena orangnya tepat waktu Itu pun udah nolong Itu pun udah nolong Nah buat yang Ngutangin Kesimpulannya Jangan kita Kayak Lo ada band ngutang Gitu kan Lo langsung Weh Cuk Kapan nih lo utang Dua jam Belum bayar-bayar Kan kasar gitu Lo gak punya otak ya Gitu gini-gini Itu jangan gitu loh Kalau gak Gak ada otak Si enggak lah Maksudnya Kalau dibiarin Juga gak ada suara Ya pilihannya tinggal gitu Yaudah lah Demi Kesenangan Saudara saya Ya saya ikhlasin lah Nilainya juga kan Nanti biar Allah yang ganti Kalau mau ya Urusannya Mau lo dagangnya Urusan dagangnya Itu kan berarti dagang dong Kalau itu Kan hambamu Dia bisa punya itu Karena kamu yang memberi Sekarang dia gak mampu Karena kamu Tuhannya Saya minta ganti sama kamu Udah gitu aja Karena kamu Tuhannya Saya minta gantinya sama kamu Kamu harus tanggung jawab Tuhan Itu hambamu gak mampu bayar tuh Itu kan hambamu Kamu kan Tuhannya Kayaknya saya minta tanggung jawab Sama kamu Emak ya Elah Rumah kamu Tuhanmu Tuhanmu Koncommu Cobalah tengok trik-trik dari kita ini Siapa tau sedikit membantu Yang dulunya diutangin emosian Siapa tau setelah mendengarkan kita Agak-agak mencair dikit Pada dasarnya emang Utang itu harus dibayar Kecuali dengan satu Si pengutang Yang ngutangin ini Mengikhlaskan Bener gak sih Kalau dia Udah ridho Udah menghalalkan Yaudah berarti anda beruntung Tapi kalau enggak Syukur Kalau enggak Kalau yang ngutangin gak ikhlas Lo sampai dimanapun Pasti akan Dikenakan tanggung jawab Entah itu di dunia Entah itu di akhirat Oke men Lo habis sholat jadi Bagus komentar Bagus komentar Oke guys ya Selamat mendengarkan Ya sedikit bermanfaat lah kali ini Oke sampai Ketemu lagi